Para saudagar Indonesia, terimalah inspirasi pemberdayaan bisnis dari Owner Chandel Group, Riza Zakarias. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7.000. Kalau gak percaya hitung sedikit. Alhamdulillah syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan di tempat yang sangat luar biasa ini. Salawat serta salam semoga Allah lipah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua yang mengikuti risalahnya sampai yaumil akhir kelak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua, para saudagar dari seluruh Indonesia yang berkumpul di sana pun termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya robbal, amin. Tepuk tangan dulu buat MC kita yang sangat meriah tadi. Dan terima kasih juga. Tepuk tangan juga buat Kang Rendi Saputra. Alhamdulillah, Bapak-Ibu sekalian. Saya waktu kecil itu ceritanya ikut mengembara ke satu kota yang namanya, atau satu daerah yang namanya Yogyakarta. Jadi usia lima bulan, lahir di Tasik Malaya, nupang lahir kemudian di Yogyakarta. Dan masa kecil saya, Masya Allah, di kampung, di desa. Sangat luar biasa, menyenangkan sekali. Nah, termasuk kisah-kisahnya. Salah satu kisah yang tidak pernah dilupakan. Yang ini menjadi kebanggaan dari mama saya, dari ibu saya. Untuk selalu diceritakan. Cuma salah satu kata saking banyaknya. Jadi, pada saat itu saya ceritanya ibu atau mama saya ini, mama sudah kecapean. Kecapean, penjahit, dan seterusnya kemudian tidur di kamar. Karena saya masih kecil. Masih kecil, sehingga kamarnya dikunci dan diumpetin kuncinya. Jadi saya mau tidak mau ada di kamar itu. Tidak di mana-mana. Di kamar itu tidak bisa keluar, kata mama. Nah, kata mama saya, karena saya lupa. Kata mama bangun-bangun katanya. Semua kamar itu sudah meputih. Apa yang terjadi? Isi kasur, isi bantal, kapuknya semua saya bongkar. Saya adul-adul sangat luar biasa. Sampai sekamar itu penuhnya luar biasa. Dan, karena kaget, mama kemudian mengurung saya di kamar itu. Kemudian, untuk memberikan pelajaran. Tapi, dia namanya saya, anak laki-laki. Masih kecil, pokoknya bermain. Tidak kehilangan akal. Saya panggillah teman-teman yang ini dari jendela kamar. Dari jerujinya gitu ya. Ada kayak jeruji besinya begitu. Dari jendela kamar. Kemudian, saya ambil kue. Ini masih kecil, masih balita ya. Jangan dibayangkan sekarang. Bahaya. Masih balita. Ambil kue. Kemudian, saya kasih ke teman-teman. Sehingga teman-teman itu kumpul semua di depan jendela kamar. Dan, Masya Allah. Saya kecil ini. Ini serius ya. Itu luar biasa. Sekali lagi, pohon jangan dibayangkan sekarang. Terutama ibu-ibu. Bahaya. Baik. Alhamdulillah, itu adalah hasil yang kemudian, Masya Allah, dengan doa-doanya Mama, Masya Allah sangat luar biasa. Dan sekarang, saya diamanahi oleh teman-teman untuk bercerita di sini. Baik. Kemana dengan? Kliknya. Next. Yang ingin disampaikan di sini, Adalah, Apa sih niat kita berbisnis? Kemudian, Men scaling up bisnis itu seperti apa? Apa niat kita berbisnis? Next. Kayaknya gak berbisnis. Next. Bapak, Ibu. Alhamdulillah, 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 Yalibuhul, Yalibuhul batil bin Nidha. Kebaikan, Kebenaran, Yang tidak disiapkan dengan sistematis, Yang tidak dilakukan dengan sangat proper, Itu akan dikalahkan oleh keburukan, kebatilan, Yang dikerjakan dengan sangat sistematis. Atau yang sistem. Next. Kemudian, Satu yang harus kita jadikan, Panduan paling utama dalam hidup, Karena ini, Masya Allah, Akan sangat bisa menjadikan sunjata yang sangat luar biasa, Kalau kita tahu cara kerjanya, Insya Allah. Allah sudah menciptakan kita manusia, Diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Surat akhir ayat 4. Dan bagaimana kita harus memahami, Bahwa kata Allah, Lakat kanalakum fi rasulullah, Beswatun hasanah, Rasulullah yang harus menjadi pusul bersama bagi kita, Kemudian, Bahwa kita diciptakan, Itu tidak semata-mata, Penjuan itu berubahnya kepada Allah. Jadi paham dulu ini sebagai esensi dasarnya. Next. Nah, Bapak Ibu, Kita juga harus pahami, Karena sekarang yang berkumpul dalam para saudagar, Seluruh Indonesia, Nusantara, Maka kita harus pahami, Esensi harta ini seperti apa? Saya mengambil satu saja cuplikan, Yang disampaikan oleh salah satu mujidahid, Zaman sekarang, Zaman sebelum kita, Yaitu Imam Gozali, Beliau mengatakan harta, Harta, Itu dapat membuat, Rendah, Kaum-kaum terhormat, Dan dapat mengangkat derajat, Mereka yang bukan Tuhan, Menjadi Tuhan. Harta, Dapat membuat, Rendah, Kaum-kaum terhormat, Ya, Dan sebaliknya, Dia dapat mengangkat derajat, Mereka yang bukan Tuhan, Menjadi Tuhan. Itu, Filosofinya harus kita pahami, Betul? Kemudian, Next. Ya, Kita Bapak Ibu sekalian, Berbisnis setelah kita paham, Yang kita lakukan adalah, Tidak semata-mata untuk beribadah kepada Allah, Pasti kita memiliki tujuan-tujuan yang terdekat, Yang pertama antaranya adalah, Bagaimana kita ingin, Membahagiakan orang tua. Ini orang tua saya, Ayah dan ibu saya, Mama dan papak saya, Ayah saya, Papak saya, Sudah Almarhum, Beliau tidak pernah mengajari saya, Dengan berkata-kata, Dengan menyampaikan, Hal-hal yang sifatnya teknis, Tetapi beliau mengajari saya, Dengan contohnya, Dengan perilakunya, Dengan komitmennya, Dengan seluruh hal, Yang diberikan oleh ayah terbaik, Yang sangat saya syukuri, Saya memiliki ayah, Seperti beliau. Beliau sudah menengah, Baru saja, Di dalam, Dan mamah saya, Masya Allah, Seorang penjuang, Yang sangat luar biasa, Yang mengajari, Bagaimana, Seorang ibu, Yang mengabdi, Membantu suaminya, Dan juga berjuang, Untuk anak-anaknya, Dengan cara, Berjuangan apa saja, Apa saja dijual, Dijual, Dan itu, Selalu saya saksikan, Sering kali, Setiap kali saya ada di rumah, Mamah tidak pernah berhenti, Sibuk, Setelah mengurus, Semua urusan, Papa, Semua urusan anak-anaknya, Itu tidak pernah berhenti, Untuk melakukan sesuatu, Supaya apa? Supaya bisa membantu, Apa? Ayah, Padahal buka adalah posisi yang kekurangan. Next. Nah, Ini juga, Kita, Sudah sering berjanji, Setidaknya dulu di awal, Menepati janji, Untuk membahagiakan pasangan, Coba gambarnya, Ini tidak dari yang mendampini saya, Alhamdulillah, Dari 23 tahun yang lalu, Masih sama, Insya Allah seterusnya, Jadi, Saya datang dengan istri saya, Tetapi beliau sekarang sibuk, Berdoa dari kamar keruduk, Takut saya kesandung-sandung, Di sini, Masya Allah, Menepati janji, Membahagiakan pasangan, Bukankah kita pada saat menikah, Ingin membahagiakan pasangan kita, Kita bilang, Sama pasangan kita, Insya Allah, Berjuang, Membahagiakan, Untuk bersama-sama, Berbahagia, Di dunia, Dan di akhir, Betul gak benar? Siapa yang berjanji seperti itu? Mohon, Siapa yang berjanji seperti itu? Nah, Kemudian, Apakah kita juga masih berjanji, Kemudian mengatakan begini, Sama pasangan kita? D, Sabar ya, Ini kita, Namanya bisnis begini, Kalau bisnis begini, Berjuang terus, Nanti hasilnya benar-benar, Suka bicara begitu? Hasilnya benar-benar, Gak apa-apa, Abi, Gak apa-apa, Ayah, Baru 10 tahun kok, Jadi pasangan, Masih sabar, Janji dulu, Janji kita adalah, Untuk membahagiakan, Di dunia, Wala akhir, Kemudian, Next, Yang berikutnya, Kita juga berjanji, Insya Allah, Berharap sekali, Bahwa bagaimana, Kita memilih profesi, Sebagai seorang pebisnis, Sebagai seorang entrepreneur, Kita memiliki, Tekak untuk, Membahagiakan keluarga kita, Alhamdulillah, Anak nomor 1 saya, Sudah menikah, So forth, Anak nomor 2 belum, Jadi, Bisa mengubahkan, Nomor 2 ini, Kita juga berjanji, Untuk membahagiakan, Keluarga, Karena kita sudah berjanji, Bakal pastikan, Sebelum orang-orang ini, Mencintai, Dan menyayangi kita, Dengan setulusnya, Itu, Jangan sampai mereka, Tidak merasakan, Apa yang sudah kita, Dijandikan, Bukan, Maka pastikan, Proses, Yang kita lakukan, Sebagai seorang pebisnis, Itu benar-benar, Bagian dari, Pilihan ikhtiar, Untuk benar-benar, Nyata kebahagiaannya, Dirasakan, Setidaknya minimal sekali, Oleh orang-orang, Yang sangat bolus, Mencintai kita, Next, Next, Ini gambaran saja, Lahir di Tasikmalaya, Agustus 1971, 10 tahun tinggal di Yogyakarta, Tadi saya sudah ceritakan, Salah satu cuplitan, Misalnya, 5 tahun tinggal di Cirebon, 3 tahun, Tinggal lagi di Tasikmalaya, Kemudian mulai tahun 90, Sampai dengan sekarang, Itu tinggal di Bandung, Terus, Jadi kurang Bandung, Tuliah, Sempat di Teknik, 3 tahun, Kemudian manajemen di Satru, Terus, Sempat jadi merebot masjid, Lanjut, Menikah 94, Kemudian karir, Sebagai traktor desainer, IBT-IBTN, Tukang kredit, Jadi ceritanya, Kenapa tukang kredit, Karena ketika saya bekerja di IBTN, Setiap kali kenalan, Orang selalu bertanya sama saya, Dari mana, Kemudian saya jawab, Dari Tasikmalaya, Kelahiran Tasikmalaya, Terus selalu, Oh, Tukang kredit ya, Kenalan lagi, Begitu juga, Oh, Tukang kredit, Kenalan lagi, Begitu juga, Saya kan jadi deg-degan, Takut setiap kali kenalan, Orang jadi dosa, Jadi sekalian aja, Saya jadi karyawan, Keren, Semua itu setiap tukang kredit, Jadi teman-teman saya, Tukang kredit, Begitu, Oh, Tukang kredit ya, Betul, Saya jualan ini pak, Mau beli, Kredit 3 bulan, Langsung saya listing, Setiap tanggal 25, Kalau di PTN dulu gajian, Tanggal 25, Saya keliling, Menagih mereka, Alhamdulillah, Kemudian, Pernah juga, Sembako, Next, Pernah juga, Di bimbingan haji, Gitu ya, Next, Kemudian, Saya memulai, Masya Allah, Bismillah, Yang kemudian, Sekarang menjadi, Syamil Group, Sigma Group, Memulai, Buletin Diklas, Namanya, Asyamil, Bermula dari, Satu lembar, Satu lembar saja, Karena tidak punya modal, Tidak punya uang, Satu lembar, Saya print warna, Bolak-balik, Kemudian, Saya laminating, Kemudian, Saya keliling, Kota Bandung, Satu mesjid, Ke mesjid yang lain, Kantor, Ke kantor yang lain, Kampus ke kampus yang lain, Menawarkan, Supaya, Setiap tempat tersebut, Berlangganan, Buletin Jumat, Ada yang 25 lembar, 50 lembar, 100 lembar, Pokoknya, Saya catetin, Begitu, Kemudian, Seminggu kemudian, Baru saya cetak, Lalu langsung, Begitu, Diedarkan langsung nanti, Dari situlah dimulai, Syamil Group, Next, Eh, Terus, 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 Next, Next, Nah, Ini, Kami, Saya dengan bidadari, Saya di dunia, Mudah-mudahan doakan ya, Semua disini, Yang salih-salih hal semua, Beliau juga menjadi bidadari saya, Di akhirat tahun, Tinggal tahun 95, Waktu baru menikah, Itu pernah tinggal di, Gang yang sempitnya seperti itu, Tinggal disitu, Seru-seruan gitu ya, Tapi gak tau kenapa, Saya tinggal di rumah yang sangat strategis sekali sebenarnya, Dekat kemana-mana, Betul, Begitu buka pintu, Langsung jalan, Gang maksudnya, Kemudian, Begitu buka pintu, Masuk rumah, Itu tiga langkah saja, Sudah ruang tamu, Dua langkah kamar tidur, Lima langkah, Sudah dapur, Tujuh langkah, Delapan langkah, Sudah masuk kamar mandi, Sangat strategis sekali rumah, Saya lupa, Tipe 15 atau tipe 18, Saking strategisnya, Saking mudahnya semua dilakukan, Tapi hebatnya, Pada saat itu, Saya masih bisa, Kejar-kejaran sama istri saya, Di rumah ini, Asik kan gitu ya, Pasti selalu ketangkap, Bapak-bapak, Ini gimana, Sudah aneh-aneh, Kejar-kejaran ya Pak, Baik, Next, Ini juga ketika kuliah, Saya tinggal di sini, Dan Masya Allah, Ternyata, Bakat aneh itu, Sudah mulai muncul, Ketika saya, Juga kuliah, Jadi, Tinggal waktu itu, Kebagiannya di flat, Lantai 4, Tinggi, Dan entah kenapa, Bertahun-tahun, Warga di sana itu, Kalau ngambil air itu, Selalu dengan, Ember, Lalu diangkat, Naik tangga, Dari bawah sampai atas, Terus balik-balik begitu, Akhirnya apa yang saya lakukan, Dengan teman-teman, Saya bilang begini, Kenapa gak kita bikin, Tendak, Eh, Timba saja, Jadi dari jendela, Jendela itu, Kemudian kita bikin, Dudukan, Supaya, Bisa naruh tali timbanya, Sehingga, Dari bawah itu, Sudah langsung ditimba ke atas, Tapi hebatnya, Setelah kita tidak tinggal di situ, Tetap saja, Gak ada yang melakukan itu, Tetap saja senengnya, Pakai ember, Dibawa ke atas, Ternyata, Lagi menurut saya, Yang lain sangat rajin, Berolahraga, Ingin sehat, Naik turun tangga, Supaya otoknya, Benar-benar, Jadi, Gak perlu fitness lagi, Jadi, Next, Satu hal yang, Masya Allah, Harus kita jadikan, Panduan yang sangat kuat, Apa sebenarnya, Misi kita, Apa yang sebenarnya, Mimpi kita, Visi dan misi kita, Visi dan misi besar kita, Pastikan, Bahwa, Kita memiliki, Misi spiritual, Yang kita harus siapkan, Untuk bekal kita, Berjumpa dengan Allah, Yang kedua adalah, Bagaimana kita bisa, Membebaskan, Pembelik dari kemiskinah, Karena tidak pernah, Ada dari sananya, Tidak pernah ada, Dari sananya, Umat Islam itu, Disiapkan untuk, Tidak mampu, Allah sudah memberikan, Rukun Islam, Rukun Islam, Yang, Ada kaitannya, Dengan harta, Apa? Yang pertama, Bayar jahat, Berarti Allah berhar, Berarti Allah menginginkan, Berarti yang semestinya, Kita ikhtiarkan, Dan kita pastikan, Adalah kita menjadi musa, Kemudian bahkan, Rukun Islam yang berikutnya, Itu ada, Naik haji, Apakah Allah tidak maha, Mengetahui, Bahwa, Sekian abad kemudian, Ada sebuah negara, Kepulauan, Yang namanya Indonesia, Yang mayoritasnya penduduknya, Adalah muslim, Kemudian mayoritasnya penduduknya, Adalah, Mereka belum mampu, Atau tidak mampu, Membayar aku saja, Tidak mungkin, Kita mengatakan itu, Karena itu sama saja, Dengan membatalkan, Keimanan kita, Membatalkan akidah kita, Pasti kita yakin, Bahwa Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tidak mungkin, Tidak mengetahui, Tidak mungkin, Tidak maha mengetahui, Bahwa, Sangat mungkin, Di semua negara, Dimanapun, Umat Islam itu, Ada yang kaya, Ada yang, Belum, Kaya, Berarti, Ini adalah, Sebuah, Pecut, Sebuah semangat, Bahwa, Semestinya kita memang, Memiliki kemampuan, Untuk naik haji, Saya doakan, Kita semua, Mendoakan, Yang ada disini, Dan saudara-saudara kita, Yang juga tidak ada disini, Dimampukan Allah, Untuk berangkat haji, Amin, Ya Allah, Ya Allah, Baik, Next, Nah, Maka, Bapak Ibu sekalian, Yakinlah, Yakinlah, Kita, Bisa, Saya nulis, Tadi malam, Begitu ya, GFG, Tentang Kang Randy, Saya tidak ragu, Sama beliau, Walaupun ada beberapa, Yang sempat nanya, Sama saya, Pak Riza, Itu serius, Kang Randy, Begini, 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 Iya, Biarin aja, Insya Allah bisa, Ketika yakin, Yakin, Insya Allah bisa, Apapun bisa dilakukan, Sepanjang kita yakin, Dan kita paham, Cara kerjanya, Insya Allah, Next, Ya, Ini, Wattis Kang, Mengatakan, If you can dream it, You can do it, Ini adalah sebuah postulat yang pasti, Insya Allah, Next, Nah, Bapak Ibu tahu ini, Benteng Konstantinopel, Benteng Konstantinopel, Ini sudah, Apa namanya, Sudah, Bentukan ya, Bukan aslinya, Karena aslinya sudah banyak rusak, Di sana, Ditul di sana, Benteng Konstantinopel, Yang dijanjikan, Bisa diruntuhkan, Dan itu sudah terjadi, Benteng ini tebalnya, Itu tidak kurang dari, 6 meter, Ya, Bagian tertentunya, 6 meter itu, Tebal sekali, Kuat sekali, Tetapi itu, Mampu di jebol, Mampu ditundukkan oleh, Pasukan Muslim, Sesuai dengan janji, Yang sudah, Rosul sebekan, Kepada para sahabat, Dan akhirnya, Soal Muhammad Rafati, Mampu meruntuhkan, Benteng, Pertahanan Konstantinopel, Next, Ya, Ini, Meriam yang digunakan, Saat itu, Meriamnya adalah, Meriam yang tercanggih, Karena memang, Pertahanannya yang sangat, Luar biasa, Tidak bisa menggunakan, Meriam biasa saja, Tetapi harus menggunakan, Meriam, Yang tercanggih, Teknologi terbaru, Yang anak panahnya, Bisa melesat, Lebih dari 200 km, Per jam, Kecepatannya, Mereka pun menggunakan, Konologi yang terbaik, Pada saat itu, Dengan istri yang terbaik, Next, Nah, Ini zaman kekinian, Kita juga sudah bisa melihat, Apa yang dulunya, Ketika, Sesuatu yang tidak mungkin, Itu sekarang sudah terwujud, Mobil istrik, Mobil tesla, Dan seterusnya, Itu kalau di, Eropa, Atau kalau di Hongkong, Kalau di negara-negara maju, Mobil listrik ini sudah, Mobil tesla ini sudah seluruh, Jalan-jalan, Di Indonesia aja belum, Harganya masih sangat mahal, Next, Next, Ini ketika kami, Pergi ke Hongkong, Itu, Kita berhasil menemukan, Salah satu sarang, Naga, Lihatannya ada gambar naganya ya, Next, Tidak dibahas, Nah, Ini saya ingin cerita, Dimana-mana, Sama, Baik di Shanghai, Di daratan Cina, Di Cina daratan, Maupun juga di Hongkong sana, Itu, Pagi-pagi, Atau sore, Kebiasaan mereka, Kebiasaan mereka, Baik yang muda, Maupun yang tua, Tidak, Berhenti, Beraktifitas, Yang bermanfaat, Mereka, Melakukan taiji, Mereka melakukan kungfu, Di tempat-tempat kumum, Bahkan, Sudah kakek-kakek sekalipun, Ada videonya, Tapi, Ternyata tadi ada masalah, Jadi tidak bisa di, Setel, Kira-kira pemandangannya seperti itu, Sudah nenek-nenek bahkan, Nenek-nenek saja, Hai Chi, Kung Fu, Dan seterusnya, Di sana, Luar biasa, Next, Jadi mental mereka luar biasa, Nah itu, Ini sebenarnya video, Tapi kayaknya gak bisa diputerin, Ini video, Mereka, Oh bisa, Nah tuh liat, Ini nenek-nenek ya, Maaf ya, Bukan, Bukan masih, Bukar-bukar, Dalam arti yang usia, Pemuda, Bukan, Sudah nenek-nenek, Suhunya 12 derajat, Kurang bisa, Jadi ini hampir ditemukan, Di banyak tempat, Selalu seperti itu, Pedangnya pedang beneran, Terimakasih, 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 Terima kasih. 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 Bagaimana itu menjadi sebuah model Masya Allah mudah-mudahan Kita diberi kemampuan oleh Allah Bagaimana kita harus menyiapkan Dan membangun Dengan pokok fondasi Dan pilar-pilar bisnis Saya ibaratkan seperti ini Ini gambaran saya saja Tidak harus benar, tidak harus sama Jadi yang namanya fondasi itu Bahwa kita harus memiliki Adab, akhlak, kementalitas yang luar biasa Yang sangat baik Kemudian akhidah, syariah Dan memiliki goal yang besar Memiliki alasan yang sangat kuat Mengapa kita harus melakukan ini Kalau kita tidak memiliki alasannya kuat Kita akan beredar di area yang tidak harus besar Ketika Syamil, kami tidak memiliki alasan yang sangat kuat Apa yang ingin dilakukan oleh Syamil Untuk membangun peradaban bangsa Peradaban kuat Maka pokok kita hanya bergerak dengan biasa-biasa saja Tapi karena kami memiliki target Ini membangun peradaban yang kuat Ingin menjadi bagian Dari mereka-mereka yang akan dicatatkan oleh Allah SWT Jadi bagian dari pembentuk atau bangunan peradaban Islam itu akan diberikan Maka kita punya tekan yang sangat kuat Sungguh-sungguh Pondasi itu akan melahirkan value Value Belum Value Value-nya tetapi insya Allah Itu yang akan menjadi arah Bagaimana kita memiliki kultur Yang akan kita jadikan bus daya kerja Ataupun yang akan menjadi kultur bagi people Bagi orang-orang yang bekerja Bersama-sama dengan kita Ketika kita memiliki kondasi yang kuat Maka itu akan melahirkan value Apa yang akan kita jadikan sebagai sebuah model bagi perusahaan kita Bagi bisnis kita Nah kemudian Kita pastikan Setelah kita memiliki kondasi yang kuat Pilar-pilarnya pun harus benar Apa pilar-pilar? Ini empat yang paling utama saja biasanya Karena tidak pernah jauh dari Pilar yang pertama adalah Yang terkait dengan finansial S Ini tidak sederhana Pilar yang kedua adalah strategi Baik itu perencanaan Fleksibilitas kekinian Bisnis canvas Bisnis roadmap Dan lain-lain Banyak sekali Itu cuma contoh-contoh saja Kemudian ada orang People Itu juga pilar yang ketiga Kemudian ada bagaimana Dan kita Mampu dalam mengeksekusinya Itu pilar yang keempat Kalau ini semua Salah satunya pinjang Maka pasti akan ada masalah Kalau kondasi kita Bermasalah lemah Maka kita Tiga pilar-pilar yang hebat Tidak akan berarti apa-apa Nah Pilar-pilar ini sendiri harus diikat dengan sistem yang kuat Nah sistem ini Bersama-sama dengan value nanti Itu harus dikendalikan oleh leadership yang kuat Leadership yang kuat Next Nah fondasi satunya adab Akhlak Jadi Sebelum itu Adalah adab Dan kobla amal Itu adalah ilmu Bagaimana kita harus tahu Supaya paham Supaya kita tidak salah Kemudian bagaimana adab itu Supaya kita memiliki reputasi Dan seterusnya Dan bagaimana prakteknya Next Yang kedua Fondasi yang berikutnya adalah Syariah Akhidah Next Bagaimana kita memahami Bahwa barang siapa yang berpaling Kata Allah Dari peringatan kuat Allah Maka baginya sungguh Akan ada kehidupan yang sungguh Justru kalau kita berpaling Dari peringatan Allah Kita akan Dalam kehidupan yang sungguh Atau sebagaimana Sufyan bin Uyayna Barang siapa yang memperbaiki Amalan batin Allah pun akan memperbaiki Amalan kuat Barang siapa yang memperbaiki Hukuman antara dirinya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan memperbaiki Hubungannya dengan Seseorang manusia Dan barang siapa yang beramal Demi tujuan akhirat Allah akan mencukupkan Urusan dunia Next Ini sekalian ruang-ruang kerja Di Syamil Itu seperti itu Jadi nanti kalau mau main disana Insya Allah bisa Dilihat langsung Bertemu dengan mereka Boleh minta Tandatangan kepada mereka Channel Dan memiliki big goal Big goalnya Bagaimana Rasulullah Sudah mengajarkan kita Islam sudah mengajarkan kita Cita-citanya besar Dan kuat Generasi Rasul Dan para sahabatnya Dalam serbuk Konkret Hidupnya Ruh spiritual Yang sangat kokoh Di masyarakat Dan mimpinya pun Dreamnya pun besar Rahmatullahi Alam Luar biasa Next Kemudian kita juga harus pahami Prosesnya harus perganti Dari mulai kecil Small gitu ya Kemudian ditata dengan baik Dibuat beautiful business kita itu Baru multiply Ini mah jangan baru buka Satu rame Dua rame Udah langsung buka franchise Begitu Sepuluh Dua puluh Hancuran-hancuran Karena Tidak mungkin Kita Tidak berproses Mengalami proses Berpengalaman Dalam bahan Pengadilan Satu Dua Dua puluh Tiga puluh Itu Halus dengan Bagaimana rasanya Semua masalahnya Semua levelnya Berbeda-beda Itu pertama Yang kedua Kalau tidak mau miskin Kuasa ilmu hutang Pada saat Tahun 2007 Masya Allah Kami melakukan Banyak sekali Kesalahan fatal Dalam berbisnis Sehingga kami Secara teknis Dinyatakan bank Secara teknis Harusnya kami bangkrut Pada saat kami Hitung itu Masya Allah Hutangnya Bukan biasa Besar sekali Sampai puluhan milia Sampai puluhan milia Jadi ketika Dihitung semua Kekayaan Beri tanah Beri tanah Semua pendaraan Semua stok Dihitung Dijual semuanya Kemudian Hutangnya berapa Ternyata bukan Lebih Dapatnya Maha minus Sangat besar Padahal itu sudah Tahun 10 Dari 97 Sampai tahun 2007 Jadi rugi Jadi rugi itu Sangat mahal Rugi itu Sangat mahal Maka belajar itu Masya Allah Murah Yang keempat Kita harus berproses Secara sadar Bagaimana membangun Kekayaan Untuk tujuan akhirat Sebagai goal besarnya Dengan cerdas Dan bijak Yang kelima Harus sering praktek Karena Hikmah itu ada pada Mempraktekan ilmu Hikmah itu ada pada Mempraktekan apa yang kita Paham Yang keenam Kalau kita menemukan Pelatih yang tepat Membantu sekali Mengefaktikan Proses kita Menuju kepada sukses Jadi Kejar dan dapatkan Mentor Atletos bisnis Sebisa mungkin Mentor yang lurus Yang pengalamannya Sebaiknya Tiga kurang dari Lima tahun ke atas Terus Next Komunitas yang lurus Sudah dibuat sekarang Makan lagi Kemudian Teman-teman yang lurus Nah Kenapa kita Tetap perlu Kita tetap perlu Orang yang harus Mengingatkan kita Karena ini No matter how Talk you Think you are You cannot Do this On your Own Jadi tidak peduli Kita itu Sehebat apa Sepintar apa Gak ada urusan Dengan itu Ini yang ngomong Siapa Yang ngomong Adalah juara Dunia golf Yang terus-terusan Gak berhenti-berhenti Tigerwood Dia saja Ngomongnya kayak gini Nah kita Mau bisnis Mau hebat Tetapi kita Gak mau Belajar sama orang Terus kita Seolah-olah memiliki Belajar sama yang Berat-berat saja Belajar Sama siapa Sini Nah yang terakhir Bagian yang ketiganya Kita harus hati-hati Dengan pembunuh bisnis Hati-hati Dengan pembunuh bisnis Yang pertama Tidak adil Tidak adil Atau tidak paham Hak Allah dan Rasulnya Gitu ya Kemudian kita salah Membangun kesejahteraan Sehingga kita terjebak Dalam hutang Hutang yang buruk Terus Kita Wujuk Kita tamu Gitu ya Kikir Na'udzubillahim Dari Percayaan tanpa kontrol Jadi Bapak Ibu Kalau kita tidak melakukan kontrol Terhadap tim kita Ini rumus Tidak ada kontrol Awal rusaknya Orang baik Tidak ada kontrol Awal rusaknya Orang baik Terlalu cepat Terburu-buru Hilang semangat Hilang semangat Karena gak ada duitnya Perasaan Konsepnya terus-terusan Banyak deh Tapi kok duitnya gak ada ya Pernah merasakan itu gak Sibuk gitu rasanya Oh orderan banyak terus Tapi duitnya gak ada Pernah merasakan itu Sering Iya Iya sama Maksudnya sama saya Iya gitu dulu Ini dulu merasa Oh kita rasanya sibuknya luar biasa Oh kerajaan banyak Berhenti-berhenti Oh tapi ketika giliran kita Mau narik uang Terus supaya masuk ke rekening Kita Oh susahnya minta ampun Di pari itu Susahnya minta ampun Nah begitu Baru perjalanan menuju rekening Itu yang mau makil Jauh lebih banyak Jadi Dia cuma masuk Cuma Langsung Gila Masuknya udah susah banget Begitu masuk Gila Cepat banget Jadi Ada semangat Akhirnya bisnis Oh rasanya bisnis begini Gak ada duitnya Itu masya Allah Ngeri banget Kenapa? Karena akhirnya tidak bisa melakukan apapun Orang menganggap kita keren punya bisnis Tapi kita gak bisa Mungkin itu bisnis sudah bisa dilakukan perbaikan Kebaikan-kebaikan Ada yang salah Kemudian Jangan-jangan juga kita tidak paham Dashboard finansial Sehingga kita salah Keputusan Diselola Kenapa dashboard finansial itu akan membuat kita memastikan pilihan strategi mana yang kita akan ambil Tidak mungkin kita akan mengambil strategi untuk ekspansi Kalau faktualnya semestinya Di dashboard finansial kita Mengatakan harusnya kita melakukan kerenalan Karena imam itu hanya satu Imam itu pilihannya kalau mau kita kerenalan Ya cara-cara kerenalan itu ada patokan-patokan utamanya bagaimana strategi kerenalan Kalau kita salah Ya pasti jadi salah fatal sekali Harusnya tenang Tapi kita terlakukan dengan cara ekspansi Pasti total masalah Nah Bapak-Ibu Fastest Success tracknya Kalau kita mau selalu dulu ocean Saya tadi bertemu dengan salah satu teman Yang dulunya pernah bersama-sama bekerja Terus dia pindah ke komputitor Kemudian komputitor itu Habis-habisan Menyerang perusahaan kami Menurut dia Tapi masya Allah Terus dia bilang Kok bisa sih Farhiza? Enggak tapi bisa Bisa sih sebelumnya kita mah Bukan karena kita siap-siapan terus terus menghadap komputitor juga Tidak juga Tetapi masya Allah Kita berusaha Kita harus berusaha untuk mendapatkan best blue ocean Selalu best blue ocean Kita hidup di era yang disruption seperti ini Tidak ada yang bisa kita pastikan Tidak ada Bahkan sekarang perbankan sudah mulai kebit-kebit Sudah mulai deg-degan Property sudah dari kapan? Dan seterusnya dan seterusnya Banyak sekali yang sudah Hancur-hancuran Bisnis Yang besar-besar pun begitu Yang hebat-hebat dengan teknik-tekniknya Dengan tools-tools bisnisnya yang keren-keren luar biasa Tetap juga hancur-hancuran Jangan dikira mereka tidak punya pakar-pakar praktisi yang berpengalaman Luar biasa pakar-pakar mereka Ilmu mereka luar biasa Pengalaman mereka sangat dahsyat Bahkan ada yang lebih dari 100 tahun Tapi tetap saja kalau mau hancur-hancuran saja Di pismillah tadi Kalau kita tidak mendapatkan rido dan izin Allah untuk tetap bertahan Atau bahkan berkembang Kita juga bisa kapan saja Jadi best of the ocean Proposal terbaik pasukan Bagaimana kita sebagai hambanya yang terbaik Sholat ibadah kita yang terbaik Pada keluarga yang terbaik Ikhtiar yang terbaik Infak yang terbaik Dan seterusnya Ikhtiarnya Kerja kerasnya Belajarnya juga harus yang terbaik Tekniknya juga harus kita upayakan yang terbaik Gurunya kalau bisa kita dapat guru yang terbaik Teman partner yang terbaik Redbooknya yang terbaik Temannya yang terbaik Kitanya juga menjadi yang terbaik Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang dikatakan di Al-Quran ini Sebagai penutup Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah SWT Dengan sabar dan sholat Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar Tapi hati-hati Siapakah yang dapat memberimu rezeki Jika dia Allah menahan rezekinya Bahkan jika mereka terus-menerus dalam kesombongan Dan menjauhkan diri dari kebenaran Bapak-Ibu Itu saja yang bisa disampaikan Insya Allah Bagaimana kita kali lagi membangun fondasi dan pilar-pilar yang pokok Belajar dan ikhtiar yang terbaik Dan kita harus berhati-hati terhadap pembunuh bisnis Mohon maaf atas kesalahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!